Intro Shalom selamat malam salam sejahtera buat kita sekalian Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Pengantin wanita anak domba itu Mari berdoa Bapak kami di surga terima kasih untuk hari ini Saat ini kami merenungkan firmanmu Bersamalah dengan kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus Kami sudah bermohon amin Ayat renungan diambil dari Wahyu 21 ayat 9 Firman Tuhan berkata Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat Yang memegang ketujuh cawan Yang penuh dengan ketujuh mala petaka yang terakhir itu Lalu ia berkata kepadaku Katanya Marilah kesini Aku akan menunjukkan kepadamu Pengantin perempuan Mempelai anak domba Gambaran Yerusalem Kudus yang diberikan Yohanes Mengherankan kita Apakah ia melihat suatu kota yang sebenarnya? Lambangkah itu? Jawabannya Kedua-duanya Orang-orang Cina bertekad membuat Hongkong menjadi seperti Satu kemasan mutiara Pusat-pusat perbelanjaan di hotel gemerlapan Dan tokoh-tokoh mutiara Orang akan terheran-heran membayangkan gambaran yang diberikan Yohanes Akan kota Allah yang menjadi satu mahkota berlian raksasa Satu tujuan rasul tersebut ialah Keindahan dan kelimpahan Tetapi kita akan menyaksikan lebih daripada itu Perjanjian lama menggambarkan bangsa Israel sebagai mahkota Allah Dan umat kebusan sebagai mutiaranya Yerusalem baru semarak atas kesuksesan misi Allah Suatu kota mutiara Suatu kota umat kebusan Gambaran tersebut adalah kenyataan di dunia baru Kota-kota besar metropolitan dunia seperti London, New York, Sao Paulo, dan Tokyo Terus menerus menutupi bukit-bukit dan lembah-lembah Penglihatan tersebut mengatakan Satukanlah semuanya itu Dan akan ditutupi oleh kota raksasa Allah itu Apabila disatukan bekas Atlantik, Babylon kunu, Nineveh, dan Machu Picchu, Brasilia, New Delhi, dan Washington DC Akan merupakan perkampungan bila dibandingkan dengan Yerusalem baru Apabila dimasukkan semua kota yang pernah ada di dunia ini Bersama-sama penduduk yang pernah mendiaminya ke dalam Yerusalem baru itu Maka masih terdapat tempat yang kosong Luasnya sesuai dengan penduduknya yang tidak terhitung jumlahnya Yang mengelilingi tahta Allah itu Umat Allah, pengantin wanita anak domba itu Orang-orang yang menang akan memenuhi kota empat persegi itu Bertahun-tahun sebelum penglihatan Yohanes itu Ia sudah mendengar Tuhan berkata Tentang banyak tempat Di rumah bapaknya Kini dilihatnya secara nyata Pada tahun-tahun yang berlalu itu Kemungkinan ia telah menghitung Satu sampai dua bulas rumah Dan memberikannya satu kepada seorang Dari kedua bulas rasul itu Bahkan Ia melihat Menempati kediaman berdekatan dengan rumah suci Allah Saudara, betapa kecilnya semuanya itu Setelah pengalaman di pulau Patmos itu Suatu kumpulan besar yang tak terhitung banyaknya Umat yang selamat dari segala bangsa Kota raksasa tersebut Kristuslah inti segenap kebenaran yang kita dapat dari Allah Definisi surga itu terletak pada hadirat Kristus Dikutip dari buku Bible Commentary Volume 7 Alaman 989 Mari berdoa Bapak kami di surga Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Yang boleh kami renungkan malam ini Biarlah kasih sayang Tuhan Boleh kami nikmati Kami boleh dikuatkan Kami boleh dilindungi Dalam menghadapi kehidupan kami Hari demi hari Kami rindu untuk berada Di suatu kota yang besar Yang mulia Yang engkau telah siapkan bagi kami Terima kasih Tuhan untuk Jaminan keselamatan yang engkau berikan Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya